Terima kasih telah menonton! 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 Sudah! Sudah! Rame, saya tahan, rame karena rame. Pihak sekuriti datang karena mungkin ada keributan ya. Clara Sinta sempat shock dengan kejadian tersebut. Ia merasa tak pernah meminjam uang dengan menggadaikan BPKB mobilnya. Namun setelah ditelusuri, mobil Clara ternyata dijadikan jaminan utang oleh kerabat mantan suaminya. Para dep kolektor datang karena pembayaran utang tersebut telah menunggak selama lima bulan. Dan nama debitur itu juga bukan dari saya ataupun dari mantan suami saya. Jadi debitur itu dari kerabat terdekat temannya sendiri. Jadi BPKB itu dioper ke temannya, lalu temannya memberikan ke adik ipar. Jadi terputar lah BPKB itu. Padahal bagi saya kan, bagi kita yang kita tahu ya berat dong ya, harusnya kita ngelepas unit. Mobil tanpa kita merasa pernah menggadaikan itu sama sekali. Jadi kan wajar dong, saya kayak harus baca dulu nih gitu loh suratnya. Ini asli atau enggak? Karena kita tahu banyak banget modus-modus penipuan di Jakarta ini kan. Demi mendapatkan kembali mobil hasil jerih payahnya bekerja selama ini, Clara Sinta pun rela melunasi tagihan utang ditambah bunga yang tak kecil jumlahnya. Kini mobil sekaligus surat BPKB sudah ada di tangannya. Jadi kendalanya itu karena nama debitur tersebut bukan saya, jadi mobil tersebut tidak bisa keluar kalau bukan debitur yang memberikan tanda tangan apapun surat kuasa. Sekarang status kendaraan tersebut sudah lunas, sudah saya bayar dari leasing tersebut, jadi kendaraan dan beserta surat-suratnya sudah aman semuanya di saya. Kita akan periksaan, kita akan naik terus. Siapa ini gembong-gembongnya? Kita akan pangkat. Terima kasih telah menonton!